Buntut anak pamer kemewahan di media sosial, harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita kini mendapat sorotan. Menurut laman LHKPNKPK.co.id per Februari 2023, Irna memiliki kekayaan sebanyak 62,5 miliar rupiah. Jumlah ini melonjak nyaris 15 miliar rupiah hanya dalam tempo 2 tahun. Sebelumnya pada 2021, Irna tercatat memiliki kekayaan 48,6 miliar rupiah. Kepemilikan harta berjumlah fantastis ini sempat memicu protes sebagian mahasiswa di Pandeglang. Mereka menuding pertambahan harta Bupati tidak wajar, karena kemiskinan masih terjadi di Pandeglang meski Bupati Irna sudah menjabat selama 2 periode. Menyikapi polemik kepemilikan hartanya, Irna menjelaskan jumlah kekayaannya bertambah seiring kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Irna mengaku sejak sebelum menjabat sudah memiliki harta berupa tanah yang tersebar di Pandeglang, Serang, Jakarta, dan Sleman. Irna menegaskan siap diperiksa KPK. Yang bertambah itu hanya nilainya saja. Contoh, kalau misalkan tanah, ibu beli 25 tahun lalu Rp20.000. Ibu belum kejas, belum melakukan penyesuaian. Dan ibu harus laporkan penyesuaian tersebut. Kan nggak boleh ibu bohong. Harga tanah sekarang udah ada Rp1 juta, Rp2 juta. Ikutip dari CNNIndonesia.com, KPK berencana memanggil Bupati Pandeglang Irna Narulita terkait laporan harta dan kekayaan yang terkesan janggal. Selain harta bergerak dan setara khas, kader PDI perjuangan tersebut memiliki 112 bidang tanah dan hanya melaporkan sebuah kendaraan sepeda motor senilai Rp2 juta. Sebelumnya pada Senin, KPK telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana yang dianggap gemar pamer barang mahal dan kaya hidup mewah. Rehana tidak banyak bicara kepada awak media setelah 3,5 jam mengklarifikasi harta kekayaannya di Gedung KPK Jakarta. Dalam LHKPN per Februari 2023, Rehana memiliki harta kekayaan sekitar Rp2,7 miliar. Rehana yang sudah 14 tahun menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini disorot setelah kedapatan menenteng tas seharga ratusan juta rupiah dan kerap mengenakan pusana keluaran rumah model pepan atas. Tim Liputan, CNN Indonesia.